KPK bantah sabotase pra-peradilan Maming dengan terbitkan status DPO. Komisi Pemerintasan Korupsi Membantah telah melakukan sabotase proses pra-peradilan yang diajukan Matan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani Hamaming dengan menetapkannya sebagai burad. Sebagaimana diketahui, KPK memasukkan Maming dalam daftar penjadian orang telah gagal dijemput paksa penyidik. Ia dua kali absen dari panggilan penyidik sebagai tersangka. PLT Jurubicara KPK, Ali Fikri, mengatakan pihaknya telah menempuh prosedur yang berlaku sebelum akhirnya menetapkan Maming sebagai DPO. Ali memastikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan KPK selalu mengikuti ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Mardani Hamaming ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu. Berasa keberatan, Bupati Dua Periode itu menggugat penetapan tersangka tersebut ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Meski demikian, KPK menyatakan pra-peradilan tidak menghalangi langkah KPK mengusut kasus ini. Sebab, pra-peradilan hanya menyentuh aspek formil. KPK kemudian tetap menjadwalkan pemeriksaan kepada Maming sebagai tersangka. Ia dipanggil dua kali pada 14 dan 21 Juli, namun Maming absen. KPK kemudian menjemput paksa Maming pada 25 Juli kemarin. Namun, Maming tidak ditemukan di apartemennya. Keesokan harinya, KPK menetapkan Maming sebagai buron. Surat penetapan daftar pencarian orang ditanda tangani Wakil Ketua KPK, Alexander Manwarta. Pada hari ini, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan putusan gugatan pra-peradilan yang diajukan Maming. Hakim menyatakan permohonan Maming ditolak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa komen, like, dan subscribe Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya!